Intro Hai English Learners Welcome back to my video Yups, in this video we are gonna talk about Frase Yeay, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang Frase atau Frase Apa itu Frase? Frase adalah kumpulan kata yang bermakna Tapi tidak terdapat subjek Dan tidak ada predikat atau kata kerjanya Jadi Frase itu hanya kumpulan kata yang bermakna Seperti contohnya A beautiful girl Jadi dia, a beautiful girl ini bukan kalimat Karena kalimat itu kan polanya harus ada subjek, predikat, objek, dan keterangan Sedangkan a beautiful girl ini belum ada, belum jelas mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya Ya, jadi a beautiful girl masih berupa Frase Nah, biasanya pola dari Frase itu Pertama Modifier Terus head Terus modifier lagi Oke, ada tiga Ini pola umumnya Miss, M apa? H apa? M lagi apa? Oke, jadi disini M adalah modifiernya Sedangkan H adalah headnya Dan M juga ini tetap sama modifier Terus modifier itu untuk apa Miss? Jadi modifier adalah penjelas dari head Sedangkan head adalah apa yang dijelaskan oleh modifier Disini ada dua modifier Yang pertama, modifier yang letaknya di awal Ini disebutnya pre-modifier Sedangkan modifier yang kedua, yang letaknya di belakang Ini kita sebut sebagai post-modifier Sekarang kita langsung masuk ke contohnya Ada contohnya rumah baru Ya, rumah baru Bahasa Inggrisnya new house Nah, dari kata new house Ini kita pisah Ya, pisah dari dua nih New dan house Kita tentukan dulu Mana nih headnya Mana dari kata new house ini Yang harus dijelaskan itu yang mana Oke, sangat jelas sekali disitu Bahwa yang harus dijelaskan adalah rumahnya Ya enggak? Jadi rumah disini, house ini Kedudukannya sebagai head Kita tulis Head Sedangkan yang menjelaskan head Tadi namanya modifier Nah, new house Yang menjelaskan house ini yang mana? Tentu yang new Jadi new disini posisinya sebagai modifier Oke Jadi new adalah Yang menjelaskan house Sedangkan house adalah yang dijelaskan oleh new Oke Jadi apa sih yang baru? Gitu kan? Apa sih yang baru? Ya house Oke, house-nya itu yang seperti apa? Oh, dijelaskan oleh new Berarti house-nya itu baru Oh, rumahnya baru Seperti itu Oke, tadi contoh modifier dan head-nya New house New sebagai modifier Dan house sebagai head-nya Tapi miss Kan pola umumnya si frase ini Modifier, head modifier Contohnya seperti apa? Oke Mari kita Tengok yang di atas ini Di atas ini ada kumpulan kata A beautiful girl Behind you Oke Tetap A beautiful girl behind you ini Bukan kalimat Karena ini masih belum jelas Mana subjeknya Mana predikannya Belum ada Oke Nah, dari kumpulan kata A beautiful girl behind you Ini kita bagi Jadi Tiga Ada yang modifier pertama Terus head Ada juga modifier kedua Oke Kita langsung cari head-nya Kira-kira A beautiful girl behind you Head-nya itu di mana? Yap, betul Head-nya ada di Girl Ya, jadi disini Kita fokusnya kepada Girl-nya Si ceweknya Si perempuannya Oke, jadi girl ini Posisinya sebagai Head Oke Sedangkan A beautiful Dan behind you ini Penjelas Oke Penjelas yang di awal Disebut Yap Disebut Premodifier Oke Penjelas di awal Yang letaknya Sebelum girl Ini disebut Premodifier Sedangkan penjelas yang kedua Yang letaknya setelah girl Ini disebut Postmodifier Oke Jadi inilah pola umum Yang sering kita pakai Ketika kita Membuat sebuah frase Atau Up-freeze ya Ketika kita pengen Bikin up-freeze Sebuah frase Pola umumnya Premodifier Head Dan postmodifier Ya Seperti di awal M H M Ya Jadi Pada kumpulan kata A beautiful girl Behind you ini Girl atau headnya itu Berupa noun ya Karena girl itu noun Oke Sedangkan A beautiful Atau Premodifiernya ini Berupa adjective Oke Sedangkan yang Postmodifiernya ini Berupa Adverb Itulah pola Utama Dalam Atau ketika kita Pengen bikin Sebuah frase Itu ya Pola-polanya Semoga bisa dipahami Baik Sekarang kita masuk ke Jenis-jenis Atau Pembagian dari Frase Atau freeze ya Yap Jadi Freeze itu Dibagi menjadi Sembilan Oke Ada sembilan ya Freeze itu ada sembilan Yang pertama Ada Noun freeze Ya Jadi Kalau noun freeze ini Headnya Atau yang dijelaskannya ini Berupa noun Atau kata Benda Yang kedua Ada Adverbial freeze Jadi Adverbial freeze ini Yang menjadi headnya Yang dijelaskannya itu Berupa adverb Oke Yang ketiga Ada adjective freeze Yang jadi headnya Of course Adjectifnya Oke Jadi yang dijelaskan Nanti adjectivenya Yang keempat Ada verb freeze Oke Jadi verb freeze ini Nanti yang menjadi headnya itu Verbnya Atau kata kerjanya Lanjut lagi Yang kelima Ada Prepositional freeze Jadi nanti Yang dijelaskan Adalah prepositionnya Yang keenam Ada Jaren freeze Jaren freeze Otomatis Yang menjadi head Atau Yang dijelaskannya itu Jaren Oke Jaren itu apa? Sekilas Biar teman-teman semua tahu Jaren itu adalah Kata kerja Yang dinaunkan Biasanya sering banget Kita Pakainya Kata kerja Yang diinkan Contohnya Kayak yang tadinya Shop Berbelanja Shop Kita bisa Dirubah jadi jaren Yaitu shopping Kayak gitu Oke Lanjut lagi Ke yang Nomor tujuh Ada To Infinitive Freeze Ya Seperti biasa Yang diheadkan Atau yang menjadi headnya Otomatis To Infinitive To Infinitive itu apa? Jadi To Infinitive Infinitive itu adalah Bentuk dasar dari Kata kerja Atau Kata kerja Asli Murni Oke Contohnya Kayak Verb 1 itu loh Verb 1 merupakan Infinitive Oke Lanjut lagi ke Participle freeze Otomatis Yang menjadi headnya Atau yang dijelaskannya Yaitu Part Sipo Biasanya Participle ini Identik Atau mirip-mirip Dengan verb 3 Ya Jadi yang Ede-ede Tambah-tambah Atau semua Yang merupakan Verb 3 Biasanya identik Dengan participle Hampir Oke Nice Oke Masuk ke yang Freeze Terakhir Nomor 9 Ada Exklamatory Freeze Oke Jadi otomatis Yang headnya itu Exklamatory Kira-kira Exklamatory itu Apa sih? Exklamatory itu Adalah Kata Yang terdiri Hanya 2 Oke Exklamatory word Lebih tepatnya Exklamatory word itu Hanya ada 2 Kalau gak how Ya What Oke Jadi cuma how Dan what Jadi nanti Yang menjadi headnya itu What atau hownya Selebihnya Baru penjelas Satu modifier Oke Sekian pembahasan kita Tentang freeze Contohnya Jenis-jenisnya Dan juga polanya Untuk lebih lanjut Mengenai penjelasan Dari setiap Jenis-jenis freeze ini Bisa tonton Di video-video berikutnya ya Yeps Thank you for watching And see ya Tata Kampung Inggris way Ayy Ayy